Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Doa dan harapan kami, saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan senantiasa dipenuhi sukacita yang dari pada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, diambil dari kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima belas, demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan roh kudus, mulai dari rahim ibunya. Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, diambil dari kitab Lukas pasalnya. Tuhan yang menyakarang, bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari? Tentu karena dia berpengharapan, dia harus selamat. Mengapa seorang mahasiswa mau belajar mati-matian siang dan malam? Tentu karena dia berharap, dia harus menjadi orang yang sukses. Mengapa seorang pasien rela atau mau membayar biaya operasi yang cukup mahal? Tentu karena dia juga berpengharapan, dia harus sembuh. Pengharapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup. Tanpa makan, seorang pelaut yang kapalnya karang bisa bertahan beberapa hari. Tanpa minum, dia bisa bertahan beberapa jam. Namun tanpa harapan, dia hanya bisa bertahan beberapa menit. Begitu ia putus asa, ia mulai mengendorkan pelukannya pada kapal pengapung. Ia akan melepaskan papan itu, lalu mati tengkeram. Karena yang membuat orang bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk berenang. Popon memerlukan tanah untuk berakai. Dan manusia sendiri memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, maka ia tidak bisa bertahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas memberitakan satu kesaksian hidup seorang pelayan Tuhan yang benar-benar hidup dalam pengharapan. Kisah ini dimulai dari keluarga Zakaria dan Elizabeth yang bergumu dalam waktu yang cukup panjang karena mereka belum memiliki anak. Zakaria dan Elizabeth merupakan keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup menurut perintah dan menurut kehendak Tuhan. Di tengah kemudian rohani orang Yahudi, pasangan suami istri ini telah berdoa suki yang lama. Tetapi belum juga mendapatkan jawaban. Namun meski demikian, Zakaria tetap percaya dan tetap setia dalam pelayanan di rumah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan kita pengkotbah, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Penantian panjang, ini telah berdoa manis. Saat Zakaria dalam pelayanan di bayi Tuhan, malaikat datang dan membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Dan mereka akan mempunyai anak. Pemberitaan malaikat itu sebenarnya sulit untuk diterima dan dipercaya oleh Zakaria. Karena faktanya mereka sudah tua. Ketidakpercayaan Zakaria harus dibayar dengan mahal. Dengan mengalami kebenaran Tuhan di tengah-tengah penantian itu. Zakaria menjadi bisu sampai kelahiran anaknya. Dan Elizabeth pun mengandung. Kisah yang benar-benar menginspirasi bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Menilai dan melihat kebesaran serta kebijaksanaan Tuhan menenun kehidupan kita ini. Bukanlah hanya dalam hal doa yang dijawab atau tidak. Bukan juga dari cepat atau lambatnya doa itu terjawab. Namun satu yang lebih besar lagi adalah bagaimana pengharapan kita tetap dan terus bertumbuh dalam persekutuan kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Di saat kita merasa harapan itu mulai lemah, Tuhan justru membukanya menjadi lebih nyata. Di saat harapan itu seakan tidak mungkin, Tuhan justru membuat semuanya menjadi mungkin. Saat semua orang sudah menyerah, Tuhan justru baru memulai untuk menambahkan sukacita di dalamnya. Lalu, haruskah kita meragukan kebesaran dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan, Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Yang selalu mengunggalkan kepada kami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firmanmu yang mengingatkan kami kembali Bapak. Dan terus berharap dalam kebenaranmu. Karena kami tak Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena biarlah Tuhan jadi kelah kandakmu dalam diri dan pribadi kami. Bapak sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau untuk menyertai kami dalam perjalanan panjang kami. Hingga kami senantiasa diliputi oleh sukacita dan bimbingan rokok kudusmu. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kain berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kain berdoa dan Juru Selamat kami, Kain berdoa dan Juru Selamat kami,